oke halo semuanya lagi dengan gua Tomasiko channel gua Riko Kucing and welcome back di video ini guys ya ini aja di video kali ini gua mencoba game Bros online nih guys ya Kenapa gue coba game ini karena game ini tuh sudah keluar server barunya jadi game on Ross online ini sudah sempet tutup waktu itu di tahun 2019 kok nggak salah dan dia rework dan dia buka server baru dan game ini tuh asli dan resmi dari graffiti officialnya langsung guys ya Oke langsung kita coba aja gameplay seperti apa sebelumnya juga belum pernah main yang namanya Ross online ini jadi kita coba aja dan ini game PC ya bukan game mobile guys kita kita karakter dulu ya di sini dan kalian udah bisa coba mainin juga di sini nah ini size-nya juga kecil banget ya sekarang ini game termasuk game jadul juga sih ya kita bisa bikin male atau nggak female kita bikin female aja face-nya kita bisa rubah-rubah kayak gini dan ini MMORPG open word ya kayak game still online kayak Ragnarok kurang lebih kayak gitu guys color kita bisa rubah kita coba bikin dan jobnya juga lumayan banyak guys Mungkin kalau kalian lebih veteran Rouse online kalian bisa lebih ngerti lah ya kita coba niri kita karakter kita coba Apakah sudah bisa masuk harusnya sih udah bisa masuk ya dan sih kita kalian bisa bikin lima ada karakter di sini Oke kita ental the world dan game ini baru rilis sekitar tiga hari ya kalau nggak salah ya udah tiga harian gitu guys dan ini kata rame banget guys Oke ini dia untuk tampilan diwanya kurang lebih kayak gini sekali gini adalah game PC ya kayak mirip-mirip silah orang lebih guys untuk skill ada di bawah F ada di kanan HP ada di atas ya bun kalian yang lebih paham Ross online harusnya lebih mengerti daripada gua ya dan ini game bisa saat right antar player juga harus ya Pak kita cek nggak nih harusnya bisa tetap player tapi gua masih nggak tahu cara tradenya gimana Apakah pakai skill kayak ini guys Oh moletek pick up it bener kan pakai skill nih trade tetap antar player nih eh kita coba ikutin dulu ini untuk open wordnya gue sendiri belum pernah main ya jadi gua nggak tahu itu eh Ross online tuh kayak gimana guys menu quest menu atau alt-queue Oke dan ini game kalian bisa cari cuan juga nih disini guys mumpung baru rilis juga tapi gua masih nggak tahu apa yang diperjual belikan di game ini ya Open quest window Oke alt-queue nih nggak bisa Oke nah ini rame banget sumpah buset astaga ah ya nama juga server baru rilis ya guys ya tetap apa alt-queue setting Hai surface gini kita udah rupa-rupa lain gue cuma bisa Inggris sama Portugis Kenapa harus pakai Portugis untuk untuk resolusi ini gua paling rata kanan ya review-refresh itu mungkin kita bisa rubah atau enggak nih 144hz layar gua nah ini game ringan ya dan ini bener-bener detail juga guys menurut gue walaupun game jaman jadul ya mirip-mirip kayak sil tapi ini jauh lebih baik dari sil gambar kode segi gambarnya Oke coba ini kita pick up pakai skill ya jadi untuk pick up kalian ambil barang gitu pakai skill nah cross online ini termasuk game legend guys btw pada masanya ya dan ini memang RPG yang lumayan menarik menurut gue biar kalian coba apalagi kalian petani ya untuk jual beli barang guys maksud gua Oke kita ini soalnya agak berisik banget gua kecilin sedikit tepiknya ngepiknya bener-bener kayak Ragnarok ya Oke kita coba langsung masuk ke sana aja tadi buka kuas gimana alci harusnya eh rame banget sumpah cuy itu udah ada Sultan-sultan juga tuh yang ngebikin sayap-sayap Wah ofisial sih guys jadi lebih menarik menurut gue gitu loh daripada kalian yang mempunyai server ya harus atau ya Ros online ini apakah ada private server juga gua kagak ngerti guys fine minibar a jelly Oke gua cari cat M Oh ini mapnya kurang lebih kayak gini gua masih kaku banget dengan yang namanya cross online sih tapi rame banget sumpah banyak yang ini kayak try attack disuruh try attack disini oke apa sih guys karakter info disini ada ada keterangan ini cek tuh karakter qji quest2j Oke ini dia questnya nih curung gunung lima jelly beans sikap pencet angka 2tf2 sini gua nggak ngerti deh 1 setel satu ini atau oke masih ngerti untuk kontrol-kontrol nih 122 mungkin 43 harusnya 2345 Oh ini bareng bisa di shot banyak juga ya bar bar ininya ya ifet lima ini bunuh lima biji guys kita udah bunuh dua sumpah ini rame banget sih untuk job-jobnya juga lumayan banyak ketika kita juga coba lihat untuk jobnya ada berapa job ya di website ya soalnya masih awam banget main Ross online guys kirim kayak sil sih gua malah kepikirnya ini kayak sil sih ya bukan kayak ro tapi ngepik-ngepik itu kero ya dia nggak tahu ngepiknya tuh ambilnya tuh mesti pakai skill atau nggak nih gua coba pakai skill ngepik-ngepik ini orang-orang pada kaya-kaya banget pada kagak Oh bisa nih ngepik-up pakai skill Oh gitu guys Oke bentuk bar XP itu ada di bawah ya ini experience kita di bawah car kita ya ini gua langsung level up aku nggak tahu apakah statusnya kita naikin sendiri ya kita coba nanti Oke apakah selesai questnya Oke di sini nggak dikasih lihat ya Oh ada nih di sebelah kanan sini guys untuk keterangan kesehatan kita udah bunuh berapa nih nah baru kita lapor lagi coba lapor kesana lagi tadi kita udah bunuh di peti Nah kita lapor lagi ke Grey berarti ya gua rasa sih ini game nggak harus quest banget sih kalau kalian emang ngerti main gamenya sih kalian nggak perlu quest sih ya grafiknya bener-bener kayak gini karena size-nya puringan ya kayaknya cuma satu giga-dua giga doang deh ini game 2 gigaan kok enggak salah ya tadi gua download ya satu-satu sampai dua giga lah Oke kelar questnya ya di sini kita belajar untuk naikin status nih pecat Alt-A ini naik statusnya Alt-A gua pecat C kali ya nah statusnya kita naikin sini gua nggak tahu mau jadi job apa mungkin gua nggak naikin dulu ya karena jobnya lumayan banyak guys Oke kita coba ikutin dulu di sini untuk questnya sumpah ini bener-bener rame banget sih ladang petani sih menurut gue nih guys kalau kalian pengen cari cuan sih bisa di sini ini sih itu penasaran sama top-topnya ada apa aja sih Ski ada client juga kalian bisa bikin clan quest telnya di sini nah ini skill-skilnya ini jobnya kita belum bisa karena ini masih skill basic ya ada jip skill item all juga item all bisa Oh reset status itu boleh belum nongol apa-apa deh coba kita buka item nombol nekia Oke ekipman Oh ini kostum ya kostumnya nambah status ganti nggak ada nggak ada nambah status apa-apa Cukup kalian beli kostum ada spesial juga lusantakep karena deh keluarnya memang dia di event ya di event apa namanya Hai Christmas gitu gue penasaran deh coba kita sambil lihat jobnya ada apa aja ya Hai nah ini gua udah masuk di website-nya dan gua penasaran sama jobnya sih klases nah ini dia ada klasesnya nih ya ada klases ada soldier older itu bisa jadi ke naik ada musimus class bisa jadi cleric auker jadi Rider lebih ke asasin ya dealer ini sampai jarak jauh jadi kelasnya cuma ada empat nih jarak deket use kenai muskiler halker itu Rider ya sama satunya kayak asasin mungkin dealer tuh lebih ke jarak jauh guys Nah itulah untuk question jarak jauh jarak jauh-jauh naikinnya apa ya di sini dikasih tahu nggak ya ah berubah jadi artisan Oh oke nice nice lah kurang lebih guys kalau kalian pengen mainnya jadi jobnya bisa berubah lagi ada orang udah pakai buset Oke kita sekarang kita disuruh speak to birds atau collect jelly bean hai hai oke disuruh bunuh jelly bean lagi di sini lucu juga namanya jelly bean cuy kita belum buka bersama saya belum buka skill ya Oke ya ini om RPG banget sih pada masanya nih Christmas ada apa event small Christmas di sini dulu ambil kolek 10 jelly bean Hai pada pada orang kagak-kagak ngambil-ngambilnya pada leveling semua kali ya jeleknya sih disini tuh kostum awalnya bener-bener kron office sebagi sama semuanya kro ya saya nyesil sih tapi kayaknya lebih-lebih lebih gila sil ya kayaknya lebih maksudnya orang lebih tertarik main pada main ini tapi ini salah satu saingan sil ya grafik lebih bagus dari sil tapi enggak tahu dari sistemnya tuh apakah lebih bagus atau enggak gitu pvp dan luar guildnya biasa kalau game kayak gini kan dicari itu adalah war guild ya pada nggak diambilin wajib pada kaya anjing eh seru bunuh 10 jelly bean untuk dapetin item dari si jelly bean ya lain lagas ini buat kalian yang lagi bingung mau main game apa sekali lagi emang pgpc bisa cuan pastinya kalian bisa coba main game Ross online ini karena ini bener-bener baru aja rilis di server kita ya khususnya dulu udah sempet di grafiti juga dan ini bedi reset dan baru dirilis lagi maksud gua mungkin yang udah masih udah ada beberapa veteran yang main Ross online jaman dulu juga sih guys pasti Oke guys untuk ratingnya menurut gue game ini adalah 8.5 per 10 kali bisa coba mainin apalagi buat kalian enggak cinta grafik atau kalian petani kalian bisa wajib main game ini karena ini kemungkinan bakal bisa cuan juga sih asal kalian ngerti cara mainnya dan apa yang dijual kurang lebih kayak gitu guys Oke Oke so thanks watching guys kali lagi nyurpa kalian buat like and subscribe sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye bye abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol sub indo by broth3rmax